Assalamualaikum Salam literasi Selamat sore Seperti biasa di kesempatan Pulang kantor ini Saya ngobrol sendiri Saya rekam Semangatnya puisi itu nutrisi Tapi tidak membaca puisi Hanya mengumpulkan inspirasi Hari ini sebenarnya Ada dua perbincangan serius Yang sebenarnya ingin sekali Saya catatkan Saya catat tanda petik Saya rekam dalam konten saya ini Tapi Rasanya satu-satu dulu Karena yang pertama kami berbincang Sebelum Jumatan Setelah Jumatan itu tema yang agak Berat menurut saya Jadi saya masih harus saya endapkan Yaitu perbincangan tentang takdir Kayaknya itu belum siap Saya sharing disini Biarkan saya endapkan dulu Lalu di sore harinya ada perbincangan Tentang Ketentuan yang disalah gunakan Ini perbincangan yang sebenarnya lazim lah ya Di obrolan Warung kopi Bagaimana ketika kita Ngelihat ada ketentuan Lalu ada orang-orang di belakang Penetapan ketentuan itu Dan menyalahgunakan ketentuan itu Jadi ketika membuat ketentuan itu pun sudah dengan tanda petik Titipan-titipan kepentingan Sehingga ketika diberlakukannya ketentuan itu pun sudah Sudah carut-marut Tidak jelas Apa namanya Arahnya gitu ya Maaf Bukan tidak jelas ya Karena jelas arahnya memang karena titipan itu Tapi ketika bicara itu adalah aturan untuk kebersamaan gitu Maka Tanda petik kalau kita mau evaluasi itu seperti Ketentuan itu seperti tidak Tidak Mendukung Atau tidak Belum tentu menguntungkan semua pihak gitu Jadi ini hanya Kepentingan tertentu Sorry Agak berputar-putar Mungkin teman-teman paham lah maksudnya Karena ini ada tema-tema yang sensitif Yang saya mungkin tidak mengungkapkan apa adanya Tapi justru tema ini yang Saya siap sharing Sore hari ini dibanding tema takdir Karena takdir saya perlu pendapatan Oke Tentang ketentuan yang ada multi kepentingan ini Saya buka dengan candaan Di awal dulu Zaman-zaman sekolah dulu Itu sering ada bercandaan Ketika ada seorang teman yang melanggar peraturan sekolah Dengan bangganya Dia mengatakan bahwa Loh Aturan kan untuk dilanggar Mungkin teman-teman ada juga yang sering mendengar istilah itu ya Dulu sih saya ketawa-ketawa aja mendengar itu Tapi Di kemudian hari saya merasa bahwa ini ada Ada kesalahan ya Kesalahan yang serius ya Bagaimana mungkin aturan dibuat untuk dilanggar gitu Ya aturan itu dibuat untuk kita Ada dalam ketentuan itu dan Ada manfaatnya Pasti ada Ada maksud di belakang aturan itu diberlakukan gitu Dan itu tentu tujuannya adalah ketertiban Tapi Saya akan coba inilah ya Kita ngambil dari sudut pandang teman-teman tadi Dan mungkin saya waktu itu ya Karena saya dulu juga bukan anak yang baik di sekolahan Saya rajin bolos Bukan rajin Tanda petik Kadang-kadang bolos ya Pernah ketangkep bolos Dan ditangkep guru itu ditanya Kok kamu bolos sih put? Waktu itu guru yang cukup dekat dengan saya Dan dia Dia gak nyangka Aku mau bolos gitu Jadi dia itu Termasuk penggemar saya Guru saya ini Dia kecewa betul Kok kamu bolos? Kenapa sih put? Saya jawab Saya kan sedang belajar Hah? Belajar apa? Belajar bolos Kan tugas anak sekolah itu belajar Saya sedang belajar bolos Maksudnya gimana? Ya setelah ini saya belajar untuk menerima hukuman Silahkan Mau dihukum apa? Waktu itu begitu Biasalah Saya memang murid yang tengil dulu Menyebalkan Jadi Walaupun melanggar Saya masih berdalih Bahwa saya sedang belajar untuk melanggar Tapi Jawaban bahwa peraturan itu untuk dilanggar itu sebenarnya Lahir dari Bisa jadi ini ya Saya coba berperasaan kebaik Bisa jadi lahir karena peraturan itu demikian rumit Untuk dijalani gitu Sehingga kemungkinan besar kita akan melanggar Sehingga wajar ketika ada kata-kata Ya peraturan kan untuk dilanggar gitu Karena Saat peraturan diberlakukan Bisa jadi gitu Si siapa namanya Yang diikat dalam aturan itu memang Sulit untuk tidak melanggar gitu Dan ini sebenarnya pernah saya tulis dalam Satu puisi Judulnya itu Atur Atur langgar ya Kau lupa saya Atur langgar Jadi Bagaimana ada yang sibuk mengatur Dan bagaimana ada yang sibuk melanggar Itu saya tulis waktu zaman di Di temanggung ya Emang ada cerita di belakang itu sih Ya mirip sama yang tadi saya sampaikan Jadi ketika si pembuat aturan itu sibuk membuat aturan sedemikian Dia malah berharap Aturan itu seperti jaring-jaring yang rapet gitu ya Sehingga dapat menangkap banyak orang yang melanggar gitu Nah tentu Orang-orang yang diatur itu kan Sibuk bagaimana bisa melanggar dan gak ketangkep kan gitu Nah inilah yang akhirnya menjadi Ironi gitu Bagaimana aturan dibuat Memang untuk menangkap orang gitu Aturan dibuat demikian rumit Kalau perlu semakin banyak Aturan Semakin banyak Apa Ketentuannya yang Mesti bisa menangkap orang sebanyak-banyaknya gitu Seolah-olah begitu semangatnya Dan ketika dia berhasil menangkap itu Dia puas gitu Horeh berhasil Tuh kan kena ngemukan gitu Seolah-olah begitu Kan ini konyol ini sebenarnya Bayangkan orang bikin aturan Hanya untuk menangkap orang melanggar aturan gitu Contoh yang keren itu mungkin ini ya Apa ya Ya Apa ya Agak berat ngomongnya Yaudah nantilah pelan-pelan kita Pokoknya gitu lah teman-teman Kalau ada yang ngerasa bahwa Eh ini aturan kok sulit banget sih Untuk tidak dilanggar Akhirnya dia sibuk Mencari bentuan Seperti polisi Mumpet di belakang Apa tuh Di belakang pohon Kalau melanggar langsung Ya bener juga sih Mungkin dia menjebak ya Menjebak orang-orang yang melanggar lalu lintas Tapi kan Seolah-olah kita akan Kita itu menjadi Apa namanya Menjadi Capaian kinerjanya Kalau bisa menangkap orang gitu Padahal sebenarnya kan Kalau bisa Ya orang gak ngelanggar kan Coba kalau dia Dia muncul dan orang takut Ya suka Ya mungkin termasuk perangkat-perangkat Apa naga hukum ya banyak yang Ukuran kinerjanya saat berhasil menangkap Padahal sebenarnya Harusnya kan ketentuan itu memang bukan untuk dilanggar Ketentuan itu kalau ada Kalau semua tertip nyaman gitu Nah sebenarnya yang ingin saya sampaikan Gimana kalau Kita bikin ketentuan Yang memang benar-benar Mengambil dari bottom up gitu Dari kondisi di masyarakat Lalu Orang itu akan Demikian Akan sangat mudah melaksanakan itu Justru nanti Para pelanggar itu Kelewatan loh kalau ngelanggar gitu ya Sebenarnya obrolan tadi itu gini Obrolan tadi itu cerita tentang Korupsi menganggsi Agak-agak terlalu lebar ya Bagaimana ketika Ujung-ujungnya semua itu Kita itu hanya ujung-ujungnya korupsi aja Memperkaya diri sendiri aja Semua peraturan muncul Ujung-ujungnya diuntungkan adalah Orang-orang yang punya banyak duit gitu Orang-orang banyak duit Berkolaborasi dengan orang-orang pengambil keputusan Lalu keputusan yang terjadi Menguntungkan orang-orang yang Banyak duit Yang punya kekuasaan Karena itu ironi ya Tapi kenyataannya kan Masih banyak terjadi Nah Mau mulai dari mana Waktu itu ada kalimat Yang pesimis dari beberapa teman gitu ya Udah emang kayak gitu lah Bagaimana lagi Gitu kan Saya jadi teringat Semoga ini tidak naif ya Tapi Saya jadi teringat Apa yang dilakukan oleh seorang Umar bin Abdul Ajis Saat dia memimpin Dengan waktu yang sangat pendek ya Tapi dia Percepatannya luar biasa Tingkat kesejahteraan meningkat Bahkan Zakat saat itu Bingung mau diarekan kemana Karena semua orang Membayar zakat Artinya Semua orang menjadi mampu Semua orang makmur Sejahtera Kenapa sih gitu Lalu ada satu Tulisan dalam Kisah si rohnya itu Ada satu Saya lupa penulisnya siapa ya Tapi kan banyak ya Banyak penulis-penulis tentang Umar bin Abdul Ajis ini Ada satunya Poinnya adalah Karena narasi yang Dikembangkan di masyarakat Saat dia memimpin itu Adalah pikiran-pikiran besar Pikiran-pikiran besar Bahkan obrolan mereka itu Obrolan-obrolan yang Sangat spiritualis gitu Di jalanan Di pasar Yang diobrolkan tentang Kualitas ibadah Tentang kebaikan yang telah dilakukan Tentang berapa tilawahnya Tentang hafalan Al-Qurannya Katanya begitu Memang ini seperti Kok gak nyambung sih gitu Kan kita sehari-hari Kita mikirin kebutuhan gitu Nah Sebenarnya karena Karena Dia berhasil menggiring Pikiran orang itu Karah-hal yang besar gitu Sehingga orang itu Gak sibuk memikirkan Bagaimana dia curang gitu Bagaimana dia memperkaya Diri sendiri Contoh Bayangin aja Saat vaksin gini ya Saat musim pandemi Ada vaksin Vaksinnya ternyata ada yang Berbuat kecurangan di Pengadaan vaksinnya Ada Ada yang Apa namanya Tes swabnya Ternyata bermasalah Ada Jadi banyak sekali Banyak hasil Di tengah musibah pun Banyak yang melakukan Tindakan Bukan banyak Sorry ya Ini Harus diralat Ada lah Ada yang Sanggup berbuat curang Di tengah-tengah Kondisi yang seperti ini Karena yang ada di pikiran kita itu Biasa berpikir remeh gitu Biasa berpikir tentang Bagaimana kita mendapatkan keuntungan Sehingga Enggak Apa namanya Menganggap pikiran-pikiran yang Pikiran-pikiran yang Mulia gitu Pikiran-pikiran mulia itu menjadi pikiran yang naif Hah eloh Ngomongin kayak hari gini Ngomongin begituan gitu Padahal sebenarnya kalau coba Kalau Kita bersama lah Sebenarnya kalau Saya mau bilang Kalau pemerintah bisa Menggiring percakapan publik itu Kepada percakapan-percakapan adiluhung Percakapan-percakapan besar Itu maka Masyarakat itu gak kepikiran Mau aneh-aneh Cobalah Bayangin aja Negeri mana sih yang sampai beras aja dipalsukan Beras Baksos Eh bantuan sosial Eh bantuan tunai Dikorupsi Terus pengadaan bermasalah PUMN Ada Ada apa Ada masalah disitu Ah di semua lini Kita ada masalah gitu Kan ini sedih ya Kalau Kalau mau di benang merahnya Tapi mohon maaf Ini memang naif ya Ini obrolan naif lah Kalau orang kita mungkin Anggapnya naif Tapi menurut saya Bisa jadi itu solusinya Yaitu Narasi besar kita diubah Menyambung Pembicaraan saya di pagi hari tadi Ketika saya bicara tentang waktu Jangan-jangan kita sibuk oleh satu hal Yang urusannya hanya mencari uang Dan lalu habis itu kita Membelanjakan uang kita Untuk hal yang tidak kita butuhkan Ya kan Dan kita kalau bayangkan Kalau setiap Orang di bangsa ini tuh Hanya melakukan itu Tidak sibuk Menambah Value Menambah nilai Atas hidupnya Ya wajar Kalau nanti tingkat kejahatan meningkat Penipuan meningkat Sedih ya Itulah makanya Ada satu percakapan yang menarik Di Youtube itu Mbak Siapa ya Mbak Dian Sastro Kalau gak salah Dian Sastro Dian Sastro Artis yang Ketika ditanya Dia cukup optimis Bahwa Generasi sekarang ini Generasi yang lebih baik Daripada generasi kami Kata dia gitu Generasinya dia itu Kata dia masih sibuk dengan Menenteng tas mahal Barang bermerek Gitu gitu Sementara Anak-anak sekarang itu Sudah mulai ngomongin Informan etik Global warming Apa namanya Mulai Mulai idealis Bahkan ketika Membangun Membangun rumah aja Mulai Bagaimana Membeli perumahan yang Etika lingkungannya Dijaga Ketika dia mau Memotong pohon Kepikiran Ketika dia belanja Di tos terbang gitu Sudah mulai nanya Gak mau pakai plastik Gitu kan Anak-anak sekarang itu Sudah mulai Ketika kran Lupa dimatikan Gak terima Jangan dong Kasian air bersih Dan itu indah ya Ketika anak-anak muda Mulai seperti itu Indah sekali Dan global warming Etika lingkungan Terus apa lagi Jadi kebaikan Kebaikan itu Mulai dipahami Oleh anak-anak muda Dan Itu menjadi Perbincangan Bahkan Tradisi ini Salah satu revolusi kopi Saya termasuk Peminum kopi Revolusi kopi itu Menarik juga Bagaimana ketika Minum kopinya Anak sekarang itu Sudah beda Ditanya Kenapa minum kopinya itu Ya saya ini beli Dari Temanggung Langsung dari petani Kenapa dari petani Soalnya Kalau pabrik itu Sudah kapitalisme Waduh Anak muda Sudah ngomongin kapitalisme Dia minumnya Bener-bener Eh bener-bener Dia dari kopi Yang dari Kebunan Digiling sendiri Kadang dia belanja sendiri Bahkan ada Kakak yang di Jogja itu Sampai rokok pun Sudah berhenti Merokok dengan Pabrik gitu Karena dia ngerasa Disitu ada kapitalisme Disitu ada Eksploitasi tenaga kerjanya Sampai akhirnya Dia bener-bener beli Rancangan kopi Eh rancangan kopi Tembako yang asli Dari petani Terus dia Dia linting sendiri Dia hidup Ini kan contoh Gaya hidup yang mulai Mulai ada Sesuatu di belakangnya Ada sesuatu Tidak sekedar Hidup aja Dan nanti Ketika Akhirnya pipa-pipa Komunikasi itu Semakin terbuka Keran-keran informasi Semakin terbuka Akhirnya pesan-pesan Informasi etik itu menjadi Tetan-pesan etika lingkungan itu Menjadi Masif gitu Lalu Pintu-pintu Mencari Money Mencari uang itu Terbuka gitu Anak muda nanti Akhirnya semakin Anak-anak muda yang idealis tadi Semakin punya ruang Untuk menikmati hidupnya Mungkin nanti akan banyak Anak-anak muda yang kerjaannya Hanya nongkrong Ngopi Sambil membahas Hal-hal besar gitu Lalu dia mendapatkan uang dari itu Sehingga Dia tidak merasa menganggur Walaupun dia ngobrol-ngobrol aja Seolah-olah hanya ngobrol Tapi Yang dia berbincang adalah Hal-hal besar Kesannya itu Wah itu maha bahaya itu Wah jadi generasi mager gitu Ya mungkin Tapi jangan salah Mereka adalah orang-orang yang Mulai melepas dari sistem Sistem yang tadi Isinya orang yang sibuk Habis waktunya untuk nyari uang gitu Atau berbuat curang Udah isinya di kepalanya Kalau gimana gak curang Kalau semua orang curang Gila Kalau gue gak curang Gue gak hidup nih Gue gak bisa beli rumah nih Wah terus di kepalanya Seperti itu Lalu nanti setelah itu Ngumpul duit banyak Diskon kapan Diskon kapan Sebenarnya dia diskon Belanja sebanyak-banyaknya Dia lupa gitu Dia lupa Kalau Kalau dengan belanja sebanyak-banyaknya itu Dia menimbun Bahan pokoknya itu Jangan-jangan ada orang yang kebahagian Itu Itu hampir gak ada di pikiran Pikiran Aku saya pernah gitu kan Ada seorang yang Belanja minyak Goreng Jumlah banyak Kenapa Diskonnya banyak mas Gue bingung Kan besok juga bisa jadi turun Sekarang Mungkin sekarang lagi diskon Tapi besok jadikan Oh nanti besoknya naik loh pak Mas gitu Katanya gitu Tapi kalau kamu Pesaat diskon itu Kamu beli banyak segitu Ada gak yang gak kebahagian Jangan-jangan Kalau ada pertanyaan seperti itu Apain lo Kok mikirnya kesitu sih mas Nah gitu Jangan-jangan kita disalahin Padahal itu kan pikiran yang logik kan Kalau Harga Harga itu kan bercandaan aja itu Kadang naik kadang turun gitu Yang salah itu justru ketika kamu gak perlu Kamu beli gitu Dan ketika kamu gak perlu dan kamu beli Ada orang yang perlu Dia gak punya barang itu Dan kita ikut adil dalam kelangkaan barang itu Dan kita sedang zolim Tapi kita tidak ngerasa zolim Ngeri ya Dan itu kadang-kadang gak terbaca Nah bisa jadi itu dirasakan oleh anak-anak yang Mungkin loh ya ini aku hanya Asumsi aja Anak-anak yang nongkrong sana kemari Ngobrolin hal-hal besar gitu Seolah-olah gak bermanfaat Tapi bisa jadi dia mencari uang dari sisi yang lain Dia membuka keran mungkin Ikutan NFT Metaverse Karena dia canggih Tapi setelah dia mulai kemampuan mencari uang yang bagus itu Dia tidak lalu Tidak lalu Apa Menjadi budak uang gitu Karena dia punya idealisme sendiri Sehingga Tetap terjaga pikiran-pikiran besar gitu Mungkin menarik gitu Kalau lebih banyak orang seperti itu Walau Sorry ngomongnya agak panjang ternyata Padahal saya gak nyangka ini tema yang akan sepanjang ini Terima kasih Selamat sore Salam literasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati